Hai semuanya, selamat datang di Ombre Walk Story Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang berkah ya Kali ini, Om akan membahas alu cerita film keluaran tahun 2016 yang berjudul Barbar Deho Film ini menceritakan kisah seorang pria yang akan menikah dengan teman semasa kecilnya Tetapi, kejadian aneh terjadi ketika pria itu tiba-tiba terlempar ke masa depan Semalam sebelum pernikahan mereka Perjalanan waktu itu terjadi berulang-ulang Hingga pria itu menjadi tua So, penasaran apakah pria itu bisa kembali kemasannya atau tidak? Gak usah pakai lama, bemper ombre Walk Story Awal kisah diperlihatkan dua keluarga yang bertetangga Anak mereka, Jai dan Dike, terlihat sangat akrab, tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat Jai dan Dike yang dari kecil selalu bersama akhirnya menjalin cinta Waktu-waktu mereka habiskan bersama Dari marah, sedih, dan bahagia mereka selalu bersama Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan Jai yang sudah dewasa Dia bekerja sebagai seorang dosen matematika di universitas ternama di India Karena ketampanannya, kelasnya tidak pernah sepi dari mahasiswi yang terpesona olehnya Setelah mengajar, dia baru sadar bila dia ada janji untuk menghadiri pementasan lukisan pertama Deka Tak hanya itu, Jai yang telat malah membuat kegaduhan di galeri Deka Deka jelas saja marah dengan Jai, karena Jai sudah sering melupakan janjinya Tetapi, dengan pesona dan keimutan Jai, Deka akhirnya luluh dan memaafkan pacarnya itu Tak lama, Deka menghayal suatu hari mereka menikah dan memiliki dua orang anak Lalu mereka hidup sampai tua dengan bahagia Kemudian, tanpa angin tanpa hujan, Deka langsung melamar Jai untuk menikahinya Yes, kalian gak salah denger, Deka yang ngelamar Jai, kayaknya zaman udah berubah ya Sekarang, cewek yang lebih agresif kayaknya nih Mendengar itu, Jai langsung shock, karena selama ini dia tidak pernah memikirkan pernikahan Fokusnya saat ini adalah menjadi ilmuwan matematika kelas dunia Keesokan harinya, terlihat Jai berbicara empat mata dengan ayahnya Deka di kantornya Dia meminta restu untuk meminang putrinya Mendengar itu, ayahnya merasa sangat bahagia karena putrinya dilamar oleh Jai Yang notabennya sudah sangat dia kenal dari kecil Beberapa saat kemudian, acara pertunangan Jai dan Deka pun berlangsung Semua orang merasa bahagia, terutama orang tua Jai dan Deka Tetapi disini Jai merasa tidak nyaman Karena niatnya mengadakan acara pernikahan kecil-kecilan Tetapi, calon ayah mertuanya malah mengundang banyak orang Kemudian ayah Deka mengatakan bahwa dia sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan memiliki menantu Ayahnya kemudian memberikan sesuatu kepada Jai dan berkata, ini hadiah untukmu Pas dibuka, ternyata Jai menerima sebutir beras Jai berpikir keras, ini apaan lagi? Karena merasa tidak berguna, dia membuang butiran beras itu Karena penasaran, Jai bertanya kepada Deka bahwa tadi ayahnya memberikan butiran beras Mendengar itu, Deka langsung memeluk Jai dengan sangat bahagia Deka mengatakan bahwa butiran beras itu adalah harta keluarganya Karena di butiran beras itu tertulis ukiran kitab sansekerta yang ayahnya dapatkan secara turun-temurun Deka mengatakan bahwa sekarang Jai sudah dipercaya sebagai pewaris harta keluarga itu Mendengar itu, Jai langsung panik dong Dan langsung hendak memungut butiran beras yang tadi dia buang Sialnya, pada saat akan memungut butiran beras keramat itu Calon ibu mertuanya dan teman-temannya datang Mereka langsung memberi restu Jai dengan melemparkan butiran beras Alhasil, Jai harus begadang untuk menemukan butiran beras keramat milik ayahnya Deka Keesokan harinya, Jai kembali dibuat tidak nyaman dengan banyaknya tamu di rumahnya Tiba-tiba adiknya datang Dia mengatakan saat ini dia lagi merasa senang karena tadi dia melihat seorang wanita idamannya Tarun kemudian bercerita bahwa tadi dia berkenalan dengan wanita yang bernama Suman Hatinya tiba-tiba berhenti berdetak ketika melihatnya Tak lama, datang seorang tante-tante yang mengucapkan selamat kepada Jai Tante itu adalah teman dari ibunya Jai Dan nama tante-tante itu adalah Suman Ajile, Tarun ternyata seleranya tante-tante Kayaknya biar dapat iPhone 12 nih Karena anak melihat percintaan adiknya dengan tante-tante Girang Jai berniat pergi dari keramaian ini Tetapi tiba-tiba dia ditarik oleh Deka yang kayaknya udah gak tahan Dia langsung tukeran iler dengan Jai dengan amat manja Tetapi Jai terlihat tidak menikmati Dia merasa tidak nyaman di keramaian seperti ini Deka lalu mengatakan Ini hanya sebentar, bersabarlah ya bro Beberapa saat kemudian Jai mendapat telpon dari Profesor Burhan Profesor Burhan merupakan guru besar di Cambridge University Inggris Dia mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan tesis yang dibuat Jai mengenai teori matematikanya Profesor Burhan kemudian menawari Jai beasiswa S3 di Inggris Sekaligus menjadi asisten dosennya Mendengar itu Jai merasa sangat bahagia Karena itu adalah sesuatu yang dia idam-idamkan selama ini Tetapi senyumannya tiba-tiba hilang Ketika dia menyadari dia akan segera menikah dengan Deka Tak lama, lamonannya hilang ketika sahabatnya, Rats dan Citra jauh-jauh datang dari Inggris Untuk menghadiri pernikahannya Tetapi nostalgianya dengan Rats harus ke pending Karena Deka memanggilnya untuk pemberkatan doa sebelum pernikahan dengan pendeta Di sini Jai kembali terlihat tidak nyaman dengan upacara pemberkatan doa itu Dan berkata kepada pendeta untuk meringkas upacaranya saja Karena dia sangat sibuk Sang pendeta mengatakan bahwa upacara ini tidak bisa disingkat Karena retu dewa tergantung dari pemberkatan doa ini Dia juga menjelaskan tentang sumpah pernikahan Satu persatu sumpah dia jelaskan Tetapi setiap sumpah yang dijelaskan oleh pendeta Jai semakin merasa dia belum siap menikah Dia bahkan mendebat sang pendeta Banyak di luar sana pasangan yang sudah mengucapkan janji suci Tetapi pada kenyataannya tidak bahagia Jai mengatakan Sumpah pernikahan hanyalah sebuah kata-kata Dan tak berarti untuk orang yang berpikiran rasional seperti dirinya Untuk membuat Jai tenang Sang pendeta mengalungkan sebuah gelang benang di tangan Jai Sebagai jimat pelindungnya Akhirnya setelah pemberkatan doa Deka dan seluruh tamu berjoget untuk meluapkan rasa bahagianya Setelah puas berjoget riang Deka mengajak Jai ke sebuah rumah Dia memberikan surprise kepada Jai Dia mengatakan bahwa ini adalah rumah baru mereka Tetapi Jai sangat tidak senang dengan itu Bahkan dia marah dengan surprise dari Deka Jai mengatakan Kenapa kau selalu memutuskan sesuatu tanpa meminta pendapatku dulu Deka yang bingung dengan sikap Jai Tidak bisa berkata-kata Di sini emosi Jai sudah sangat memuncak Dengan keramaian yang tidak dia senangi Dan lagi dia mendapatkan tawaran di Cambridge University Dengan egois Jai mengatakan dia belum siap menikah Dia ingin mengajar mimpinya terlebih dahulu untuk menjadi ilmuwan matematika Deka memohon kepada Jai untuk tidak pergi Tetapi Jai tetap kekah dengan pilihannya Dan ingin pernikahan mereka dibatalkan Deka yang kecewa kembali memohon dan berkata Bila aku meninggalkanmu saat ini Tidak akan ada lagi kata untukku kembali kepadamu Dan dia berharap Jai menghentikan langkahnya Tetapi Jai yang egois tidak memperdulikan Deka yang hatinya hancur lebur Malamnya Jai yang juga bimbang parah Akhirnya malah mencoba mabuk Jiyu Untuk menghilangkan beban mentalnya Buat adik-adik yang baik Om Jai ini jangan ditiru ya Ingat mabuk miras itu gak baik Lagian juga dilarang agama kan Tapi kalau mabuk lem Sakkarep mu Beberapa saat kemudian Jai tertidur Alangkah kagetnya dia Ketika pada saat terbangun di tempat yang asing untuknya Dia seperti berada di sebuah resort di Asia Tenggara Dengan panik dia mencari tahu Dimanakah dia saat ini Ternyata saat ini dia sedang berada di Thailand Pada saat bertanya ke resepsionis Dia mengetahui saat ini sudah 10 hari Dari terakhir dia sadarkan diri Dengan panik dia kembali ke kamar hotelnya Dia melihat sosok wanita di sana Alangkah leganya dia ketika melihat wanita itu adalah Deka Tetapi dia kembali panik Ketika melihat Deka mengenakan gelang pernikahan Dengan konyolnya dia bertanya Kapan kamu menikah? Lah sama siapa nikahnya? Untuk lebih menyakinkan Dia menelpon ibunya Tetapi ibunya malah mengatakan Untuk menikmati honeymoonnya dengan Deka Dan tak usah memikirkan hal yang tidak penting Tak lama Jai kembali shock Ketika dia mendapati bahwa dia sudah resign Dari kantornya sebagai dosen Karena bingung apa yang sedang terjadi Akhirnya Jai mencoba menikmati honeymoonnya bersama Deka Dan kembali lagi Mereka berdua bernyanyi-nyanyi di Thailand Malam harinya Jai yang masih penasaran Menduga-duga Kenapa dia bisa terdampar di masa depan Dan dia pun tertidur Pada saat bangun Dia kembali dibuat bingung Karena teriakan Deka yang terlihat kesakitan Ternyata Deka saat ini sedang hamil besar Dan air ketubannya pecah Deka marah besar Karena Jai tidak peka dengan kondisinya yang sudah kontraksi Jai kembali shock Ketika melihat foto-fotonya di rumah Yang menunjukkan kehidupannya Yang belum pernah dia alami Jai kembali dibuat kaget Ketika dia keluar rumah Salju turun dengan lebatnya Dan lingkungan rumahnya saat ini Jauh sekali dengan kesan India Tak lama Jai kembali mengacau Karena salah jalan Pada saat menuju rumah sakit Deka yang sudah amat kesal Akhirnya mengambil alih supir dari Jai Walaupun saat ini Dia sedang kontraksi Dia sedang kontraksi Konstraksi Konstraksi Dan akan segera melahirkan Di jalan Jai menyadari Saat ini dia berada di Cambridge, Inggris Di tahun 2018 Dua tahun setelah honeymoon mereka Sesampainya di rumah sakit Semua keluarga sudah menunggu dengan excited Sedangkan Jai yang masih bingung Mencoba menghitung rumus Tentang lompatan waktu Yang saat ini dia alami Tak lama Ia didatangi oleh seorang dokter Jai langsung menanyakan tentang dirinya Yang tidak bisa mengingat apapun Selama dua tahun terakhir Sang dokter malah menyuruh Jai Melakukan sesuatu yang konyol Dan beberapa saat kemudian Datanglah dokter yang asli Ternyata dokter yang sebelumnya adalah pasien Yang terkena gangguan metal Karena kalah terus pada saat Masang togel HK Kemudian terlihat Jai Yang diperiksa otaknya oleh dokter yang asli Tetapi dokter tidak menemukan sesuatu yang aneh dari otak Jai Semua terlihat normal Karena terus bertanya Sang dokter malah menyarankan Jai Untuk mengikuti terapi untuk pasien gangguan jiwa Tak lama DK berhasil melahirkan anak lelaki Semua orang bersorak bergembira Hanya Jai yang tidak terlihat bahagia Dia masih bingung tentang apa yang terjadi Pada saat melihat pendeta yang menikahinya Pada saat melihat pendeta yang menikahkannya Dia menyadari sesuatu Semua ini terjadi setelah pendeta itu Memberikan jimat gelang tempoh hari Jai meminta untuk mengembalikannya Kemasannya Dan menuduh sang pendeta Sebagai biang masalah dalam hidupnya Tetapi omelan Jai terhenti ketika ibunya Menggendong anak Jai yang baru saja dilahirkan Walaupun masih bingung Tetapi ketika melihat anaknya Jiwanya sebagai seorang ayah timbul Dia memutuskan untuk saat ini Dia akan mencoba menjadi seorang ayah dan suami yang baik Beberapa saat kemudian Dia merasa amat mengantuk Dan kembali tertidur Pada saat terbangun lagi Dia sudah berada di sebuah aula kelas Dan penampilannya pun juga terlihat lebih tua Dia kembali harus dibuat shock Ketika mengetahui Kali ini dia terlempar ke tahun 2034 Pada saat di luar Dia terlihat linglung dengan perubahan zaman yang sangat cepat Sampai dia hampir tetaprak sebuah mobil Jai memarahi sang sopir Ternyata sopir mobil itu adalah Arjun Anak lelakinya yang memang sengaja menjemputnya Jai kembali dibuat takjub Ketika melihat anaknya sudah berusia 16 tahun Tetapi disini terlihat Arjun sangat tidak menyukai ayahnya Tak lama mereka sampai di sebuah pengadilan agama Jai malah mengira bahwa Arjun akan menikah Dan menasehati anaknya itu Kau baru 16 tahun kenapa udah mau menikah Di dalam ruangan Jai kembali melihat sosok yang dia kenal Dia melihat ibunya yang sudah tua Dan sosok cantik Deka yang melihatnya dengan sinis Ternyata kehadiran mereka semua di persidangan itu Adalah untuk mendengarkan Hakim membacakan persetujuan perceraian dia dan Deka Jai merasa sangat shock ketika dia mengetahui Bahwa dia dan Deka akan bercerai Jai mencoba membatalkan perceraiannya Dan menjelaskan semuanya Bahwa dia terlempar dari masa lalu Dan tidak bisa mengingat apapun Deka yang sudah muak dengan alasan yang tidak masuk ke akal Jai Akhirnya pergi meninggalkan Jai Jai kemudian flashback ke masa-masa bahagiannya Bersama dengan Deka cinta dari kecilnya Sesampainya di rumah Jai langsung mencoba menghitung kemungkinan lompatan waktu yang dia alami Pertama dia melompat 10 hari Kedua dia melompat 2 tahun Dan ketiga dia melompat 18 tahun Dia berasumsi bila dia melompat sekali lagi ke masa depan Dia akan sangat tua dan akan segera mati Dia kemudian memohon kepada Dewa untuk kembali ke masanya Dan berjanji akan membahagiakan Deka sambil melepas jimat gelangnya Tetapi setelah melepas gelangnya tidak terjadi sesuatu Dan seperti biasa dia kembali mengantuk Dan kemudian dia terbangun di sebuah kamar Tetapi saat ini perawakannya kembali menjadi muda Pada saat melihat Deka dia sangat merasa senang Karena Dewa mengabulkan doanya Dia kembali terlempar ke masa lalu Di tahun 2023 Dia berniat memperbaiki masa depannya Agar keluarganya tidak berantakan Dia kembali dibuat shock Ketika melihat seorang bocah perempuan yang memanggilnya papah Ternyata dia memiliki anak kedua yang bernama Naina Pada saat mempersiapkan sarapan Jai mendapatkan video call dari Profesor Burhan Yang memintanya untuk segera datang ke kampus Tetapi kesenangannya terbuyarkan dengan keramaian di pagi hari Ayah mertuanya yang menceramahinya Deka yang selalu mengingatkan untuk tidak lupa Untuk datang ke pameran lukisannya malam ini Dan Naina yang selalu rewel ingin digendong Pada saat mengantar Arjun ke sekolah pun Dia tidak fokus Arjun mengingatkan bahwa hari ini Dia akan ada pertandingan bola jam 4 Dan meminta ayahnya kali ini tidak ingkar janji lagi Dan datang melihatnya bermain bola Jai datang menemui Profesor Burhan Profesor Burhan menawarkan kesempatan seumur hidup untuk Jai Menjadi kepala bidang matematika di Harvard University Dengan sangat senang Dia menerima tawaran itu Tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan keluarganya Pada saat keluar dari ruangan Profesor Burhan Dia mendapatkan telepon dari sahabatnya Citra Citra terdengar menangis Dan meminta Jai datang ke rumahnya Karena ada sesuatu yang amat sangat penting Jai bimbang apa yang harus dia lakukan Karena rumah Citra berjarak 2 jam dari tempatnya saat ini Yang mana bila dia pergi ke tempat Citra Dia harus meninggalkan kelasnya Pertandingan Arjun Dan tentu saja pameran perdana Deka Tetapi entah apa yang dipikirkan oleh Jai Dia langsung bergegas pergi untuk menemui Citra Alhasil dia melewatkan semua hal yang penting untuk keluarganya Pada saat sampai di rumah Citra Dia terlihat sedih dan menangis Citra mengatakan bahwa Raj Sudah beberapa hari ini pergi entah kemana Dia bertanya apakah Jai tahu keberadaan Raj saat ini Dan dia juga bertanya apakah Raj selingkuh Mendengar hal itu Jai merasa amat bodoh meninggalkan pertandingan Arjun dan pameran Deka hanya untuk ini Pada saat akan izin pulang Citra meminta Jai menemani dia untuk minum Bukannya menolak dan langsung bergegas pulang Dia malah menerima ajakan itu Tanpa tahu Deka yang sudah sangat mengharapkan kehadiran suaminya di pameran pentingnya Dan sialnya Eh ini sial atau untung ya Karena terbawa suasana Jai dan Citra Malah tukeran iler Emang bener nih congok Geblok banget Tapi kalau om di posisi Jai yang gak nolak sih Kucing dikasih ikan asing Siapa juga yang mau nolak Setelah tukeran iler selesai Jai menyadari bahwa inilah asal-muasal perceraiannya di masa depan Dia langsung pergi meninggalkan Citra Dan bergegas untuk ke pameran Deka Tetapi pada saat sampai di pameran Pameran lukis Deka telah usai Di sini Deka terlihat sangat amat super duper ultra kecewa Tak lama Jai disapa oleh pemilik galeri pameran Deka Yang bernama Nikhil Di rumah Jai memohon maaf dan mengutarakan bahwa Deka pasti sangat kecewa dengannya Tapi kali ini Deka tidak marah ataupun mendebat perkataan Jai Dia berkata sudah ribuan kali Jai ingkar janji Dan hanya mementingkan dirinya sendiri Entah mengapa kali ini dia tidak merasa marah Bahkan kali ini dia sudah tidak peduli lagi dengan Jai mau berbuat apa Jai meminta maaf dan berkata Aku masih mencintaimu Deka bertanya Kenapa kau mencintaiku Jai kembali menjawab Karena kau ibu dari anak-anakku Mendengar itu Deka terlihat datar tanpa ekspresi Dan Jai kembali mengantuk Kemudian dia terbangun di sebuah kamar Kali ini wajahnya sudah terlihat sangat tua Dengan uban hampir di seluruh rambutnya Dia terbangun di tahun 2047 Tak lama ada seorang wanita muda yang menghampirinya Ternyata dia adalah naina yang sudah tumbuh dewasa Di bawah dia melihat sosok yang dia kenal Sedang berkumpul Terlihat Raj, Arjun, dan Tarun Dan ibunya yang telah terbujur kaku di sebelah Deka Ternyata Jai terlempar di hari di mana ibunya meninggal Dengan amat syok dia meratapi kepergian ibunya itu Setelah kremasi ibunya Deka mencoba menghibur Jai yang terlihat sangat syok Sesampainya di rumah Seorang mengucapkan bela sungkawa kepadanya Tetapi Jai tidak mengetahui siapakah orang ini Tak lama Deka muncul dan memeluk orang itu Ternyata orang itu adalah Nihil Pemilik galeri pameran Deka tempoh hari Dan saat ini dia merupakan suami dari Deka Mengetahui kecataan itu Jai kembali syok Tarun mencoba menenangkan kakaknya Yang masih tidak menerima bahwa dia kehilangan Deka dan ibunya Tarun mengatakan bahwa ini semua kesalahan Jai Jai selalu sibuk dengan urusannya sendiri Dan tak pernah ada waktu untuk keluarganya Di saat yang sama Nihil bisa mengisi kekosongan di hati Deka yang kesepian Nihil bisa mengayomi Deka sebagai seorang single mother Yang harus menghidupi kedua orang anaknya Sedangkan Jai selalu mengejar sesuatu yang dia impikan Tetapi mengesampingkan keluarganya Mendengar itu dari Tarun Jai menyadari bahwa semua ini adalah kesalahannya Yang selalu mementingkan dirinya sendiri selama ini Jai kemudian pergi dari rumahnya untuk merenung Tetapi dia dikagetkan oleh sosok pendeta yang sebelumnya Sang pendeta bertanya Apakah kau sudah belajar sesuatu? Kali ini Jai tidak mengelak dan mengakui kesalahannya Jai merasa inilah hukuman untuknya Karena menyanyiakan pengorbanan dan cinta tulus istrinya dan anak-anaknya Dan saat ini dia ikhlas untuk melepaskan Deka hidup bersama orang yang bisa mencintainya dengan tulus Di rumah Jai mengetahui bahwa lompatan waktu selanjutnya akan membawanya ke kematian Dia sudah pasrah dan bersiap diri Tetapi pada saat terbangun Jai kembali ke masa lalu Hari dimana dia pernah mengalaminya Walaupun masih bingung Dia akhirnya memutuskan untuk merubah masa depannya Karena Dewa masih memberikan satu kali lagi kesempatan untuknya Kali ini dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai ayah dan suami yang baik Untuk pertama kalinya Deka dan ayahnya merasa takjub Karena Jai tidak lupa dengan segala hal Di kampus Jai juga menolak tawaran bekerja di Harvard Dia berkata bahwa posisi ini sangat berarti untuknya Tetapi keluarganya jauh lebih penting Mendengar penolakan dari Jai Profesor Burhan malah tersenyum dan mengatakan Bahwa Jai melakukan sesuatu yang tidak semua orang berani melakukannya Mempentingkan keluarga di atas segalanya Tak lama dia menerima telepon dari Citra Dia berkata semua akan baik-baik saja Tak lupa Jai datang ke pertandingan sepak bola Arjun Dan yang paling penting Dia datang untuk menghadiri pameran lukisan perdana Istri tercintanya Tak lama Nihil menyapanya Jai langsung berkata Aku suaminya Deka Dan akan selalu menjadi suaminya Dan tidak akan ada orang yang menggantikanku menjadi suami Deka Malam harinya Jai merancang pesta kejutan untuk Deka Dia mengundang teman-temannya dan keluarga besarnya yang ada di London Tetapi pada saat semua orang bersenang-senang Terlihat Jai dan Citra yang sedang berbincang Lalu mereka berpelukan Deka yang melihat itu menghampiri dan bertanya apa yang sedang terjadi Tak lama terlihat sebuah restoran fast food Ternyata Rats sedang bekerja di sana Saat melihat Citra dia berkelip dan mengatakan dia sedang iseng di sana Ternyata diketahui beberapa hari ini Rats hilang karena dia mengalami kebangkrutan Semua asetnya disitabang dan dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi Karena malu dia meninggalkan Citra Tetapi disini Citra mengatakan bahwa dia mencintai Rats apa adanya Walaupun saat ini Rats sudah tidak memiliki apa-apa Dia ingin berjuang bersama Dan mereka pun berpelukan dan gak lupa mereka tukeran ilar Sambil dilihatin oleh Jai dan Deka dari kejauhan Di scene ini om rasa terharu banget masih ada cewek yang kayak Mbak Citra Kirain zaman sekarang cewek kayak Mbak Citra udah jadi dongeng Langka dimana-mana Sesampainya di rumah Jai kembali membuat kejutan Dia mendekorasi kamar mereka dengan ornamen yang disukai oleh Deka Deka mengatakan bahwa saat ini dia sangat bahagia karena Jai sudah berubah Dan mereka pun berdansa Jai kemudian mengatakan I love you Deka kembali bertanya kenapa kau mencintaiku Kali ini Jai menjawab Aku mencintaimu karena kau selalu ada di masa laluku Masa kini dan masa depanku Dan tak lama Jai kembali mengantuk Kali ini dia terbangun di masa kini Masa dimana semua perjalanan waktunya belum terjadi Dia merasa sangat senang karena dia bisa kembali ke masanya Gak pake lama dia langsung pergi berlari ke rumah Deka Sesampainya disana dia bertemu dengan pendeta dan berterima kasih kepadanya Karena telah menyadarkan dirinya dan memberi pelajaran hidup yang sangat berarti Sang pendeta berkata Aku tidak melakukan apa-apa Kau lah yang melakukan sesuatu yang tepat Jai kemudian menemui Deka Yang masih shock karena diputusin kemarin Jai menjelaskan semua penyesalannya Jai menginginkan menikah dengan Deka Memiliki dua orang anak yang bernama Arjun dan Naina Dan hidup sampai maut memisahkan mereka Jai kemudian melamar Deka Karena sebelumnya Dekalah yang melamarnya Untungnya kali ini Deka mau menerimanya dan memaafkannya Tak lama mereka pun menikah di depan api suci Dan gak lupa mereka joget-joget setelah upacara pernikahan Filmnya pun berakhir tamat Nah ini pesan moral dari ceritanya Jai Buat cowok-cowok yang sedang mengejar impian Mengejar karir Bahkan mengejar layangan Emang sih hal itu penting Tetapi ingat Alangkah lebih indah Bila kita tidak lupa dengan keluarga kita di rumah Karena kesuksesan kita Tak lepas dari doa orang tua Istri dan anak-anak kita Dan ada tips tambahan nih dari om Buat cowok-cowok Ingat nih Ingat perkataan om ya Cewek itu Lagi rapuh ketika dia sedang ngambek sama pasangannya Nah itulah saat dimana Kalian sebagai cowok-cowok bisa sok perhatian Dan menikung dengan amat sangat mudah Ingat kuncinya Cari cewek yang lagi ngambek sama pasangannya So bagi kalian yang suka dengan video ini Silahkan untuk like dan komen dan share Jangan lupa juga yang belum subscribe Untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dari channel Om Brewok Story Terima kasih sudah menonton Om Brewok pamit Terima kasih sudah menonton